Halo, selamat datang kembali di Youtube Channel It's an official Kita makan apa? Makan mangga Jambu Mangga Kita lagi makan Jambu guys Jambu Itu mangga Oke, tapi si kecil bilang mangga Jadi, nanti kalau kita bilang jambu Dia marah Oke, kita bilang aja mangga Jadi, kita lagi makan jambu ya Oh, mangga ya Ya Terus bentuknya seperti ini Ada lubang-lubangnya Ada hitam-hitamnya Mungkin Sebagian ibu-ibu Ibu-ibu Siapa ibu-ibu? Kamu Siapa kamu? Ya, saya Kamu Saya Ya, mungkin Sebagian ibu-ibu Kalau pergi pasar Membeli buah gitu ya Contohnya saya Kalau pergi pasar tuh Keliling-keliling Mau beli buah Sudah tengok buah di Depan Bagus Cari lagi keliling Dengan niat Mencari yang lebih Lebih bagus gitu Lebih nyaman gitu Lebih enak gitu ya Ya Tapi Tadi ada ibu-ibu Menjual Jambu Kepada saya Dia yakin sekali Dia meyakini saya Dia sangat yakin Ini nyaman nih Ini manis Coba kamu beli Terus tadi Jadi kalau aku melihat Jambu ini Dia kan bentunya Seperti ini nih Ada lubang-lubangnya Ada hitam-hitamnya gitu Tuh Ya Tuh Lubang-lubang Lubang-lubang kayak gini Terus aku pikir Ini enak gak ya Ini enak gak ya Karena Kita manusia itu Kita Kadang terlihat Kita Kita melihat Apa yang ada Di depan mata kita Nah Contoh seperti ini Kita melihat Jambu ini Kayak Berlubang-lubang gitu Ada hitam-hitamnya Ah ini Wah ini Pasti sudah Gak enak ini Ini gak enak ini Karena dilihat Dari bentunya aja Udah Kayak gitu Ya Jadi ya mungkin gak enak Ya mengapa Karena Kita manusia itu Terkadang Cuma melihat Apa yang di depan mata Nah Jadi seperti ini nih Kita melihat Di depan mata kita Ini tidak bagus Bentunya kayak gini Lubang-lubang Tetapi Kita belum merasa Rasanya seperti apa Gitu Jadi manusia itu Melihat Apa yang di depan mata Tetapi Tuhan Melihat Hati Nah Contoh ini Kita melihat Di depan mata Seperti ini Tetapi kita belum merasa Isinya Seperti apa Gitu Jadi manusia melihat Apa yang di depan mata Tetapi Tetapi Tuhan Melihat Hati Ah Jangan sampai ada yang bilang Ah ngarang ya Ah ngarang aja Nah jadi Kita manusia itu Melihat Apa yang ada Di depan mata kita Terkadang kita Melihat teman kita Ah Ini Isil nih Ngomongnya Kasar nih Pasti Hatinya Wah Jahat nih ya Ya kan Ya Ngomong gitu Kita ngomong gitu Ah Ini Kasar ngomong Apa sih begitu Wah Seperti ini nih Apa sih dia begitu Tetapi Manusia Melihat Di depan mata Tetapi Tuhan Melihat Hati Nah Percaya Enggak Percaya Sini Ada Ayatnya 1 Samuel 16 Ayat 7 Oke 1 Samuel 16 Ayat 7 Oke Saya bacakannya 1 Samuel 16 Ayat 7 Tetapi Berfirmanlah Tuhan Kepada Samuel Janganlah Pandang parasnya Atau Perawakan Yang tinggi Sebab Aku telah Menolaknya Bukan Yang dilihat Manusia Yang dilihat Allah Manusia Melihat Apa yang Di depan mata Tetapi Tuhan Melihat Hati Manusia Melihat Apa yang Di depan mata Di depan mata Ini Di depan mata Saya Dan saudara Ini Jambunya Gak Kurang Bentunya Gak Bagus Gitu Berlubang Ada Hitam Hitamnya Tetapi Firman Tuhan Berkata Bukan yang Dilihat Manusia Yang Dilihat Allah Manusia Melihat Apa yang Di depan mata Tetapi Tuhan Melihat Hati Nah Gitu kan Bapak Ibu Dan saudara Semua Jadi Terkadang kita Menilai seseorang itu Dari Caranya Berbicara Seperti Saya ini Kasar Ngomongnya Ya Orang Sulawesi Itu kasar Kasar Ngomongnya Ya Gak semua Tetapi Ada Yang Jadi Mungkin Ada Yang Melihat Wah Bisa Ngomongnya Kasar Pasti Dia pun Cerewet Gitu Tetapi Ada Orang Yang Cerewet Demi Kebaikan Gitu Oke Nah Jadi Kita Makan Jambu Ini Ini Rasanya Enak Gimana Rasanya Gimana Rasanya Enak 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 Enakan Ya Coba Makan Enak Rasanya Enakan Ya Manis Nyaman Nyaman Terus Dulu Aku pernah Beli Beli Jambu Yang Parasnya Bagus Banget Itu Besar Seperti Ini Terus Enggak Ada Enggak Ada Itunya Enggak Ada Bekas Bekas Pokoknya Nampak Setter Gitu Nah Setelah Saya Balik Rumah Saya Makan Itu Buahnya Enggak Ada Rasa Sama Sekali Saya Melihat Buah itu Bagus Jadi Ya Mungkin Isinya Bagus Nah Seperti Firman Tuhan Tadi Manusia Melihat Apa yang Di depan Masa Tetapi Tuhan Melihat Hati Jadi Kita Melihat Ini Ber Lobang Ada Hitam Hitam Nggak Mungkin Rasanya Enak Tetapi Isinya Kan Ya Enak Enak Ini namanya Mangga Oh Mangga Ya Ya Saudara Semua Firman Tuhan Tadi Itu Menceritakan Tentang Seorang Raja Ketika Daud Ketika Daud Diurapi Menjadi Raja Nah Pada Waktu Itu Ada Seorang Raja Yang Sudah Tidak Dipakai Lagi Oleh Tuhan Ditolak Oleh Tuhan Karena Melanggar Tidak Tidak Mendengar Perintah Tuhan Namanya Raja Saul Nah Di dalam 1 Samuel 16 Ayat 1 Perfirmanlah Tuhan Kepada Samuel Berapa Lama Lagi Engkau Berduka Cita Karena Saul Bukankah Ia telah Kutolak Sebagai Raja Atas Israel Isilah Tabung Tandukmu Dengan Minyak Dan Pergilah Aku Mengutus Engkau Kepada Isai Orang Bethlehem Sebab Di antara Anak-anaknya Telah Kupilih Seorang Raja Bagiku Jadi Pada Waktu Itu Tuhan Berfirman Kepada Samuel Berapa Lama Lagi Engkau Berduka Cita Karena Saul Jadi Waktu Itu Tuhan Sudah Menolak Saul Menjadi Raja Karena Waktu Itu Raja Saul Melanggar Perintah Tuhan Jadi Waktu Samuel Merasa Sedih Berduka Cita Karena Saul Sudah Ditolak Oleh Tuhan Tuhan Sudah Tidak Mau Memakai Saul Lagi Menjadi Raja Jadi Tuhan Berfirman Kepada Samuel Pergilah Pergilah Ke Bethlehem Ke Isai Disana Ada Anaknya Yang Aku Pilih Menjadi Raja Siapakah Anak Isai Itu Jadi Anak Isai Yang Dipilih Tuhan Menjadi Raja Adalah Raja Daud Nah Ketika Samuel Sampai Di Bethlehem Samuel Melihat Seorang Anak Isai Yang Bernama Elia 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 Itu Tinggi Tinggi Parasnya Ganteng Perawakannya Gagah Berkasa Nah Ketika Sampai Disana Samuel Bilang Gini Wah Inilah Yang Akan Diurapi Tuhan Sungguh Inilah Yang Akan Diurapi Tuhan Nah Karena Waktu Itu Samuel Mikir Wah Ini Elia Ini Perawakannya Tinggi Ganteng Dan Gagah Berkasa Sama Dengan Saul Saul Itu Tinggi Gagah Berkasa Jadi Samuel Pikir Wah Mungkin Inilah Yang Dipilih Tuhan Sebab Orang Ini Sama Dengan Saul Tinggi Nah Akhirnya Datanglah Firman Tuhan Kepada Samuel Tadi Tetapi Berfirman Tuhan Kepada Samuel Janganlah Pandang Parasnya Atau Perawakan Yang Tinggi Sebab Aku Telah Menolaknya Bukan Yang Dilihat Manusia Yang Dilihat Allah Manusia Melihat Apa Yang Di Depan Mata Tetapi Tuhan Melihat Hati Nah Jadi Ketika Isai Sudah Menyuruh Anaknya Tuju Datang Menghadap Samuel Semuanya Tidak Ada Yang Dipilih Tuhan Jadi Waktu Samuel Berkata Lagi Kepada Isai Inikah Anak Inikah Anakmu Semuanya Cuma Inikah Anakmu Ada Lagi Anakmu Cuma Inikah Anakmu Dalam 1 Samuel 16 Ayat 11 Lalu Samuel Berkata Kepada Isai Inikah Anakmu Semuanya Jawabnya Masih Ada Yang Bungsu Tetapi Sedang Menyembalakan Kambing Domba Samuel Berkata Kepada Isai Surulah Orang Memanggil Dia Sebab Kita Tidak Akan Duduk Makan Sebelum Ia Datang Kemari Nah Jadi Waktu itu Ketika Isai Menyuruh Anaknya Tujuh Orang Datang Menghadap Samuel Semuanya Tidak Ada Yang Dipilih Tuhan Tetapi Yang Dipilih Tuhan Adalah Yang Bungsu Siapa Yang Bungsu Yaitu Daud Masih 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 Yang Bungsu Tetapi Sedang Menyebelakan Kambing Domba Nah Akhirnya Samuel Bilang Panggillah Suruh Orang Panggil Sebab Kita Tidak Akan Dapat Makan Duduk Makan Sebelum Ia Datang Kemari Nah Akhirnya Samuel Menyuruh Orang Memanggil Daud Dan Ketika Daud Datang Datang Lagi Firman Tuhan Kepada Samuel 1 Samuel 16 Ayat 12 Kemudian Disuruh Menjemput Dia Ia Kemera Merahan Matanya Indah Dan Paras Elok Lalu Tuhan Berfirman Bangkit Urapilah Urapilah Dia Sebab Inilah Dia Nah Ketika Daud Sudah Datang Berfirman Tuhan Kepada Samuel Bangkit Urapilah Dia Sebab Inilah Dia Jadi Ketika Daud Sudah Datang Dan Tuhan Berfirman Bangkit Lah Urapilah Sebab Inilah Dia Jadi Bukan Elia Tadi Yang Perawakannya Tinggi Yang Diurapi Tuhan Tetapi Daud Oke Sampai Disini Lah Firman Tuhan Entah Kenapa Aku Rindu Sekali Menyampaikan Kebenaran Firman Tuhan Ini Aku Sangat Rindu Jadi Sampai Disini Lah Kebenaran Firman Tuhan Tuhan Yesus Memperkati Bye 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 Jangan lupa Subscribe Comment Dan Share Bye 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 Terima kasih.